Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Mesti kali ini adalah, Dewan ini menyesali glorifikasi karir pada karir spesialis. Baik Dewan Juri yang terhormat, apa yang membuat kami tim pemerintah penutup beda dengan tim pemerintah pembuka? Yang pertama, tim pemerintah pembuka hanya fokus pada dampak yang terjadi dalam pekerjaan yang general, sedangkan kami sebagai tim pemerintah penutup akan memberikan bukti yang spesifik kenapa glorifikasi terhadap karir yang spesial ini sangat disesal di sisi kami. Pertama, sebelum saya menjelaskan argumen saya, saya akan menyanggap beberapa argumen dari tim oposisi. Mereka menyebutkan bahwa pada status quo, spesialis menjadi patokan dalam mencari informasi. Sedangkan yang kita tahu, pada dasarnya, patokan yang dibuat untuk mendapat informasi yang konkret tidak perlu melakukan glorifikasi terhadap spesialis ini. Dan kita bisa mencari informasi di berbagai tempat seperti media sosial, buku, majalah, dan lain-lain. Baiklah, Dewan Juri yang Terhormat, saya akan memberikan peringatan kepada tim oposisi bahwa walaupun kita tidak mengglorifikasi karir, karir spesialis di bidang kosmetik dan medis, para spesialis ini akan tetap bekerja dengan konsistennya karena mereka adalah spesialis yang tidak perlu glorifikasi dari masyarakat karena mereka mencintai perkeluaan mereka. Karena orang-orang yang benar spesialis, karena orang-orang yang benar-benar spesialis ini tidak butuh diglorifikasikan, Dewan Juri yang Terhormat. Baiklah, Dewan Juri yang Terhormat, saya akan menjelaskan beberapa argumen saya. Pada argumen saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana status quo pada saat ini banyak anak-anak yang depresi dan salah jurusan yang dimana pola pikir orang tua ini dipengaruhi oleh glorifikasi yang dilakukan oleh masyarakat, Dewan Juri yang Terhormat. Nah, pada dasarnya glorifikasi ini membawa kerugian pada generasi pada kedepannya. Bahwa ini adalah dampak yang dirasakan oleh anak muda yang dimana mereka memiliki impian lain. Tetapi karena adanya glorifikasi ini, tetapi karena adanya glorifikasi itu ada di gabal dan gabal dalam impian yang ingin dicapainya. Malah mereka mengikuti kemauan orang tuanya yang dimana keinginan orang tuanya ini didasari adanya glorifikasi pekerjaan yang telah ditanamkan oleh masyarakat-masyarakat kita, Dewan Juri yang Terhormat. Dalam argumen saya selanjutnya, pekerjaan yang bukan spesialis dianggap tidak penting dalam dunia masyarakat kita, Dewan Juri yang Terhormat. Terutama di negara berkembang, di negara berkembang contoh negara kita ini dimana orang-orang yang berlomba-lomba ingin memiliki kehidupan yang sangat baik sehingga beranggapan bahwa pekerjaan spesialis ini sangat tidak spesialis ini mampu memberikan itu padahal pada dasarnya pekerjaan apapun itu mampu memberikan kita kehidupan yang baik asal kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai target kesuksesan yang kita inginkan. Tidak perlu hanya berpatokan berdasarkan karir yang spesialis saja, Dewan Juri yang Terhormat. dan juga untuk membangun negara kita yang berkembang ini menjadi negara maju harus adanya balance antara pekerjaan yang spesialis dan bukan pekerjaan yang spesialis dan dimana masyarakat kita, anak-anak muda harus ditanamkan sikap bahwa pekerjaan apapun itu harus bisa membangun negara ini tanpa harus mengglorifikasikan suatu jurusan tertentu. dan juga mari kita lihat dampak-dampak yang terjadi ketika adanya glorifikasi pekerjaan spesialis ini pastinya di negara kita termasuk negara berkembang ini yang dimana mereka hanya mengejar suatu jurusan yang dianggap oleh orang itu penting memberikan kehidupan yang baik, mampu meningkatkan ekonomi. tetapi coba lihat dengan jurusan yang lain, dengan pekerjaan yang lain, orang-orang menjadi turangnya minat terhadap pekerjaan ini karena hanya tertarik pada jurusan yang spesialis, hanya tertarik pada karir yang spesialis ini. contoh, contoh yang banyak kita lihat pada masyarakat kita. jurusan kedokteran dianggap adalah jurusan yang sangat baik, dianggap jurusan yang sangat mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak di masa depan dan juga bagi kedua orang tuanya. padahal pada dasarnya, semua jurusan yang ada dalam dunia perkuliahan itu sangatlah penting, Dewan Jurian Terhormat, yang dimana ketika kita sudah menentukan pilihan kita untuk memilih jurusan yang A atau memilih jurusan yang B, pasti jurusan-jurusan ini juga mampu mendorong kita menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya dan mampu memberikan benefit untuk negara kita juga dalam dunia terhormat. Dan kenapa kami sebagai tim pemerintah penutup sangat-sangat menyesali glorifikasi karir ini karena kami ingin mengubah perspektif masyarakat, mengubah perspektif orang tua yang dimana tidak dibenarkan dengan adanya glorifikasi pada karir spesialis ini. Dan kami berharap dengan menyesali adanya glorifikasi karir spesialis ini, masyarakat mampu memiliki pikiran yang terbuka, mampu open-minded bahwa semua jurusan, semua pekerjaan itu penting, tidak hanya karir yang diglorifikasikan. Dan kami menyesali adanya glorifikasi karir, menyesali adanya glorifikasi spesial karir. Ada pun mekanisme yang akan kami berikan untuk mengapa kami sangat-sangat menyesali adanya glorifikasi karir ini. Mekanisme yang kami berikannya itu, kami akan mengedukasikan masyarakat di sosial media bahwa semua pekerjaan itu penting dan tidak ada jurusan yang didiskriminatif, Dewan Jurian Terhormat, semua jurusan itu benar-benar mampu menciptakan generasi yang terdidik, generasi yang mampu memajukan bangsa, generasi yang mampu memberikan manfaat-manfaat yang baik kedepannya untuk negara kita. Mungkin hanya itu dapat saya mintaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, Dewan Jurian Terhormat, disini saya akan melanjutkan argumentasi dari tim kami. Dalam 3, 2, 1. Sebagai tim pemerintah penutup yang menginginkan semua pekerjaan sama saja, semua pekerjaan bisa meraih kesuksesannya masing-masing, dan disini kami sangat menyesali dengan adanya glorifikasi pada karir spesialis. Sebelum saya terjun ke argumentasi saya, saya akan menyanggap beberapa pernyataan yang diberikan oleh tim oposisi. Yang pertama mereka mengatakan bahwa pihak generalisasi tetap akan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka, dan spesialis harus mengerjakan hal yang mereka ahli dalam bidang tersebut ahli terhadap apa yang telah mereka pelajari. Karena seperti yang kita ketahui bahwa, saya sangat tidak menyetujui ini karena seperti yang kita ketahui, hal yang kita bicarakan disini adalah tentang glorifikasi yang dimana semua orang akan mengagungkan pekerjaan spesialis tersebut, tanpa memandang karir pekerjaan lain. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak juga bidang pekerjaan lain, tetapi dengan adanya glorifikasi spesialisasi ini sangat tidak menguntungkan sekali bagi lingkungan masyarakat, dan pihak generalis yang diterahkan oleh pihak oposisi ini akan merasa rendah, dan merasa tidak terpandang di lingkungan masyarakat, dikarenakan adanya glorifikasi dari terhadap karir spesialis ini. Dan juga mereka mengatakan bahwa dengan mengglorifikasi spesialis ini, mereka mengatakan bahwa dia akan menciptakan delusi informasi dikarenakan adanya generalisasi ini. Di sini kami menganggap bahwa pihak pemerintah hanya melakukan asumsi saja terkait delusi informasi yang dilakukan oleh pihak generalis ini. Dan juga argumen saya adalah apa yang membuat kita berbeda juga dengan pihak pemerintah pembuka adalah kami percaya bahwa semua karir akan sukses tanpa adanya glorifikasi ini. Bukannya malah mendapatkan perkembangan, tetapi kebanyakan akan menimbulkan tekanan dan kerugian terhadap individu dikarenakan adanya glorifikasi ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di situasi saat ini, banyak kita jumpai mengglorifikasi karir spesialis ini. Dengan mengglorifikasi ini, banyak orang yang insecure apabila mereka tidak mencapai apa yang saat ini sedang tren atau populer. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menjadi spesialis tidak membutuhkan glorifikasi, tetapi menjadi spesialis itu merupakan passion yang mereka inginkan dan tidak memerlukan glorifikasi ini. Dan juga sehingga bukannya ini memiliki banyak keuntungan, tetapi ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan orang-orang akan memiliki pikiran yang tertutup dalam memilih pekerjaan. Pikiran tertutup di sini merupakan seperti mereka hanya bertujuan kepada hal-hal yang menjadi tren, hal-hal yang menjadi populer dengan seperti mengglorifikasi karir spesialis ini yang dianggap sangat populer, yang dianggap sangat membutuhkan, yang dianggap sangat pasti oleh masyarakat-masyarakat ini. Dan juga dengan mengglorifikasi karir spesialis ini, banyak dampak yang didapatkan dari mengglorifikasi karir spesialis ini. Yang pertama adalah pekerjaan selain spesialis akan turun populernya, akan turun pamurnya daripada karir spesialis ini. Dan akan banyak pekerjaan lain kurang peminatnya daripada spesialis ini. Karena orang-orang akan lebih mengejar karir spesialis ini, karir yang diglorifikasi ini daripada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak pekerjaan yang masih ada di lingkungannya, karena dengan adanya glorifikasi ini, maka mereka tidak akan memandang pekerjaan tersebut, dan akan memilih apa karir spesialis ini yang diglorifikasikan oleh masyarakat, sehingga kami sangat-sangat menyesali glorifikasi karir spesialis ini. Dan juga yang kedua adalah sebagai negara berkembang, yang tujuannya adalah memajukan perekonomian yang ada di dalam negara tersebut, memajukan pertumbuhan ekonomi yang ada di pertumbuhan ekonomi pekerjaan-pekerjaan yang ada di negara tersebut, sehingga pertumbuhan ekonominya bisa tinggi, dan juga dengan adanya glorifikasi ini, pasti akan memusatkan pada satu saja jenjang pekerjaan seperti karir spesialis ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebagai negara berkembang, semua pekerjaan harus seimbang, semua pekerjaan harus diisi tanpa adanya glorifikasi ini. Dan juga dengan mewujudkan dari negara berkembang menjadi negara maju, semua harus mengambil alih semua pekerjaan tanpa mengglorifikasi pekerjaan ini. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa orang bisa sukses dari semua karir, tidak hanya dari karir spesialis ini. Dan juga dengan ini kami ingin mengubah perspektif orang tua tentang pemilihan jurusan terhadap anak, yang seperti dikatakan oleh pembicara satu tadi, yang orang tua akan meletakkan tekanan terhadap anak mereka dengan harus memilih karir yang mana populer saat induk. Dan juga orang tua yang cenderung mengikuti mindset masyarakat tentang pengglorifikasian karir ini. Perspektif mereka mengira bahwa spesialis ini merupakan pekerjaan yang pasti dan bergensi. Dan dengan mindset ini, kami sangat tidak setuju dengan mengglorifikasikan karir spesialis ini. Dan juga dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh orang tua ini, mereka bisa menjadi salah jurusan dan juga mereka bisa depresi dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang tua ini. Dan juga dengan tuntutan-tuntutan ini, mereka bisa saja mengambil spesialis itu tanpa dengan kemauan mereka sendiri, sehingga itu akan berdampak bagi mereka juga. Dan orang yang kelak, mereka menjadi spesialis, dan orang yang mereka tak tangani tidak sesuai dengan ekspetasi yang mereka lakukan. Dan juga banyak orang yang spesialis di bidang tersebut bisa tidak terpercaya kealiannya dikarenakan mereka mengambil jurusan tersebut bukan karena keinginan mereka, tetapi keinginan dari lingkungan tersebut. Sehingga sangat tidak dibenarkan. Dan juga kami sebagai tim oposisi, bagaimana cara kami menyesali ini, kami tidak akan mengglorifikasikan jenjang karir ini. Dan juga kami ingin mengedukasi masyarakat untuk speak up tentang bahwa spesialis ini tidak seharusnya diglorifikasi, karena dengan ini banyak menimbulkan kerugian-kerugian di mindset masyarakat, dan juga demi kenyamanan dan kemajuan mindset atau pola pikir masyarakat dalam mengglorifikasi karir spesialis ini. Sebagai tim pemerintah, kami sangat menyesali glorifikasi karir spesialis ini. Terima kasih. Terima kasih.